Kemudian nama Amin wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dibawah makanya akan muncul celaran terhadap dirinya. Dia tetap sampaikan. Sebagaimana hadis Aisyah wabarakatuh Ya tetap beliau menyampaikan hadis-hadis yang di sini adalah Mungkin orang yang membaca akan melihat kok Aisyah begitu, gitu. Nah di sini ada juga di indikian. Disebutkan bahwa Jadi Nabi SAW pernah membangunkan anaknya di malam hari ini, ya. Beliau bangun dengan Fatimah putri Nabi SAW, terus menginatkan tidak akan sebaiknya karena sholat. Nabi SAW memberitakan sholat malam. Ini alasannya Ali ini. Ya Rasulullah, kan cuba kita ini di tangan Allah. Kalau Allah berkenan membangunkan kita, dia pasti membangunkannya. Ya, jadi dia berharasan dengan takdir. Kalau Allah takdirkan kita sholat, ya kita bisa sholat, gampang, bangun, semangat, sholat. Tapi kalau Allah takdirkan, ya tak juga. Jadi, di sholat sholat terus adib-adib-adib-adib berkata dengan apa? Dengan takdir. Apa kata Nabi SAW? Setelah dengar ucapannya Ali RA, Nabi SAW kemudian pergi, sama sekali tidak membalas ucapan Ali. Kemudian, Ali mendengar bahwa Nabi SAW membaca ayat. Ya, membaca ayat. Sempur manusia itu memang mahluk yang kesenamannya suka membantah. Gitu ya. Kan tadi Nabi SAW bilang, tidak kakaknya sebaiknya sholat malam hari, terhajur, bangun. Terus alimah membantah apa? Ya Rasulullah, membantah jiwa kita ini di tangan Allah. Ya, kita semua bernyara dengan takdir. Jadi, disini dikatakan Nabi tidak membalas perkataan Ali. Kenapa? Karena memang untuk perkataan Ali ada benar. Ya, bahwa jiwa kita di tangan Allah. Semuanya. Tapi, enggak boleh seseorang bernyara dengan takdir untuk melegalkan kesalahan yang diragukan. Ya, termasuk melegalkan kesalahan adalah dinasehati, dibangunkan bentuk terlanjut, malah berbeda dengan takdir tadi. Ya, Nabi pergi. Ya. Sambil memukul pahanya. Ya, mengingatkan Ali. Beliau baca ayatnya ini. Wa kainan insana setara syayid jadilah. Ini daliil bahwa seseorang tak boleh berbeda dengan takdir untuk menegalkan kesalahannya. Ya. Sudari. Hatha sirakun mustaqim.